sebuah game demo yang dijual dengan harga nihil itulah game Gran Turismo concept ini dimana waktu pertama kali rilis itu dijual dengan kisaran harga sekitar 25 dolar per gamenya ini dan game ini sendiri memiliki beberapa seri dan berada di posisi antara Gran Turismo 3 dan Gran Turismo 4 eh selamat datang di gamer paru waktu kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu aduh apakah sebuah game yang bagus kalau secara kualitas sih terlihat nggak berbeda jauh dengan seri sebelumnya yaitu Gran Turismo 3 kalau secara konten jelas jauh sangat-sangat jauh jumlahnya karena itulah game ini disebut juga dengan game demo dimana hal utama yang dijual pada seri Gran Turismo concept adalah beragam mobil concept yang ada pada seri ini dimana pada seri Gran Turismo concept sendiri terdiri dari 3 varian, 3 edisi pesan titipan sponsor, kalau kamu nyari gamepad yang hemat, praktis, bisa untuk PC, Android dan juga PS4 bisa cek di deskripsi video, saya pakai dari 2021 masih awet sampai sekarang untuk Gran Turismo concept, aslinya direncanakan cuma rilis di Jepang saja bertepatan dengan tema event ajang Tokyo Motor Show tapi karena ternyata laris manis, maka polipioni digital yang kegantelan melihat potensi duit yang ada memutuskan melakukan update dengan menambah mobil concept dari Seoul Motor Show dan kemudian dijual lagi dengan edisi yang baru dan karena masih laris, lagi-lagi laris kemudian di update lagi dengan menambah mobil concept dari event Genewa Motor Show dan cintilah game yang saya review ini yaitu Gran Turismo Tokyo Genewa 2002 gamenya sendiri laku terjual lebih dari 1 juta kopi untuk ketiga edisi yang tadi itu dimana itu adalah jumlah yang sangat besar untuk sebuah game apalagi game yang pendek seperti ini kalau secara visual gak perlu dipertanyakan lagi ya Gran Turismo gitu loh dimana detail setiap mobil ditampilkan dengan amat sangat keren dan memukau termasuk juga detail dari sirkuit dan lingkungan di sekitarnya meskipun jumlah mobilnya gak seberapa dibandingkan Gran Turismo 3 tapi tetap aja sangat banyak untuk ukuran game balap pada umumnya dimana total pada seri Gran Turismo Tokyo Genewa 2002 ini ada 80 mobil pada versi demo ini yang sebagian ada terdapat mobil concept dan sisanya mobil komersil yang sudah sering kita ketahui pada game balap jujur aja saya awalnya gak terlalu tertarik pada game yang menurut saya ini terlalu nanggung lebih baik main Gran Turismo sekalian yang lebih kayak konten atau nungguin Gran Turismo 4 sekalian itulah pikiran saya waktu itu tapi semua berubah setelah saya melihat mobil bot yang saya pakai di video ini yang bentuk dan desainya itu amat sangat unik dan lucu kalau saya lihat itu malah kalau saya lihat itu malah kayak kursi kalau dari samping ada ekornya pula itu juga alasan kenapa saya jadi ingin main Gran Turismo Tokyo Genewa ini nah mobil bot sendiri adalah mobil listrik konsep dari Toyota dengan suara yang sangat halus dan juga lucu karena ada kayak suara blub 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 itu sebagai indikatornya ketika ada benda lain dalam hal ini mobil lain yang mendekat ada sensornya ya secara konsep keren ini sangat-sangat gemesin gitu bahkan anak saya yang cewek yang masih kecil itu jadi senang main game balap ya hanya karena lihat mobil bot ini lucu mobilnya juga pelan jadi enaklah untuk jalan-jalan santai untuk balapan sambil melihat dan menikmati pemandangan detil dari setiap sirkuit yang ada pada Gran Turismo Tokyo Genewa ini selain itu ya gak ada alasan lagi untuk saya main Gran Turismo Tokyo Genewa ini karena memang pentingnya dikit tapi saya akui pun lumayan karena ada juga bagian dari ciri khas Gran Turismo yaitu adalah ujian sim ya itu ada disini kemudian event balap biasa sih mungkin katakanlah hampir seperti event balap pada game balap pada umumnya karena gak seperti mode simulation mode yang kita harus membangun mobil membangun blub karena memang belum ada mode simulation disini karena sekali lagi ini kan kayak game demo jadi kontennya terbatas tapi tetep bisa dinikmati kok tetep bisa nah apakah kamu pernah main game selingan Gran Turismo ini?